Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhaladzina amanu attaquu Allah haqqa puqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna ahsana kalami kalamu Allah wa khairul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharal umuri muhdathatuhaa fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin pinnar Ikhwani fid'in a'zani Allah wa iyakum Dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berkumpul dan bersuah kembali pada malam yang berbahagia ini Dalam rangka menuntut ilmu syari'i Mengangkat kejahilan dari diri kita dan juga dari orang lain Dan juga dengan ini kita menjaga ilmu din, ilmu syari'at ini Dan juga dengan niat kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui tentunya Dan nantinya kita akan dakwakan kepada orang lain Dan semoga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan Akan menjadi rahmat Bagi kita Jadi kita dapat mengamalkannya Dan dapat merubah Perilaku kita yang mungkin dahulunya Kurang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan ilmu pengetahuan yang kita ketahui Akan lebih mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanifiddin, ma'azaniallahu wa'iyyakum Dan kita lanjutkan Pembahasan kita dalam kitab Al-Jannatwanar Al-Syeikh Sulaiman Al-Ashqor Dan kita sekarang masuk ke dalam bab Al-Mabahat Al-Thani Pembahasan yang kedua Tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan surga Yang mana Musonif atau Mu'alif disini memberikan judul Tariqatul Jannah Syakun Tariqatul Jannah Syakun Yang memiliki kitab pada halaman 190 Jadi jalan Menuju ke surga itu adalah merupakan Jalan yang terjal Jadi jalan menuju surga itu sulit Sulit untuk ditapak Bukanlah jalan Yang mulus Akan tapi terjal Surga itu adalah merupakan Kedudukan yang sangat tinggi Dan kita untuk mendaki Kedudukan yang tinggi tersebut Butuh kepada Juhdin Kabir Butuh kepada usaha yang sangat kuat Dan sangat keras Dan tekat yang sangat dalam Dan seiring dengan tempat yang sangat tinggi Dan jalan yang ditepakinya juga Kita harus rela mengorbankan Keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat kita Dan segala hal-hal yang kadang kita cintai Harus serira kadang sebagian kita korbankan Untuk kita daki jalan tersebut Dan hal yang seperti ini Butuh kepada tekat yang kuat Tekat yang kuat Wa iradatun qawiyyah Yani usaha Yang juga besar Kemauan Yang juga kuat Dalam hadith yang dirayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abi Gurairah Rasulullah s.a.w. bersabda Jadi neraka itu Dihiasi oleh syahwat Oleh perkara-perkara yang kita inginkan Jadi jalan untuk menuju ke neraka Itu yang loss Tidak bengkok Alatul Artinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan Yang sesuai dengan hawa nafsu kita Ada pun Surga Itu kebalikannya Jadi bertolak belakang Yang sangat jauh Yaitu dihiasi Jalan-alan untuk menuju ke surga Itu dihiasi Dengan hal-hal yang Al-Makarih Hal-hal yang kita benci Yang kita tidak suka Hal-hal yang kita Tidak suka Dan juga disebutkan Dalam hadith yang lain Dalam sunan An-Nasai Juga termidi dari Abi Dawud Dan juga dari sahabat Tabi Hurairah Radiallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala Gini Atau Rasulullah s.a.w. menjelaskan Lama Khalaqallahu al-jannata Khala al-jibril Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Membuat surga Diciptakannya surga Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Malikat Jibril Idhah bantur ilaiha Wahai malikat Jibril Kata Allah subhanahu wa ta'ala Idhah bantur ilaiha Jadi pergi Lihat Apa yang Surga yang telah kuciptakan Tadi Lihatlah kesana Wahai malikat Jibril Fadhah bantur ilaiha Malikat Jibril pergi Melihat Ciptaan Allah Yang baru telah diciptakan Yaitu surga tadi Faqala wa izzatuk La yasmau biha ahadun Illa dakhulaha Kemudian setelah dilihat Dia kembali Dia berkata Demi keperkasaanmu Ya Allah Sesungguhnya Yang telah kau ciptakan ini Tidak ada seorang pun Yang kalau mendengar Yang tentang Keindahan Tentang kemewahan Tentang kenikmatan Yang ada dalam ini Tidak ada seorang pun Yang mendengarnya Melainkan dia akan Pengen masuk ke dalam Jannah Pengen masuk ke dalam Dalam surga Karena Ta'jub Kagum Dengan betapa mewahnya Dan betapa indahnya Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa taf Fahfaha abil makarih Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa hiasi Surga itu Dengan yang Yang dibenci Hal-hal yang benci Yang tadi sudah Keindahan yang begitu Menawan di dalamnya Kemudian dihiasi Dengan perkara-perkara Yang tidak disukai Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa taf Menyuruh lagi Melaikat Jibril Untuk melihat lagi Disuruh Melaikat Jibril Untuk melihat lagi Karena Allah telah Memberikan hiasan Yaitu berupa hal-hal Yang dibenci tadi Pergi lagi Melaikat Jibril Pergi dan melihat Kemudian dia datang Tiba-tiba langsung berkata Dan demi Keperkesaanmu Ya Allah Ini sungguh Aku telah takut Sangat takut Jangan-jangan Tidak ada seorang pun Yang akan masuk ke sini Karena melihat Yang ketatkan Allah subhanahu wa ta'ala Jalan untuk menuju Ke surga itu Jalan yang Yang terjal Susah Hal-hal yang Yang kita benci Semuanya ada disitu Maka Melaikat Jibril Mengatakan Aku Ya Allah Teramad takut Jangan-jangan Tidak ada seorang pun Yang masuk Jadi Hakikat tentang Tentang surga Dan Imam Manawi Rahimahullah Beliau mengkomentar Hadith ini dalam Syarah Soi Muslim Hadith yang pertama Beliau mengatakan Hadha min badi'il kalam Wafasihi Wajawami'ih Allati Utiha Sallallahu wa ta'ala Min tamthili Al-Hasan Ini adalah Merupakan Perkataan Atau sastra Yang sangat tinggi Atau kepasihan Dalam bahasa Yang diberikan Atau jawami'ul kalim Yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Nabi kita Muhammad Sallallahu wa ta'ala Ini perkataan Yang sangat Mencakup Mananya Yang ini sedikit Akan tetapi Mempunyai makna Yang sangat dalam Dan luas Itu makna Jawami'ul kalim Sedikit Akan tetapi Yang ini Mananya sangat dalam Jawami'ul kalim Wa ma'nahu La yasilul jannah Illa birtikabil makarih Bimana seorang Tidak akan Mampu Atau tidak akan Masuk ke dalam surga Melainkan Dia harus Melewati Jalan-jalan yang terjal itu Harus Sedera mengorbankan Keinginan-keinginan Atau kesukaan-kesukaan dia Harus Menempuh Kebencian-kebencian tersebut Yang dibenci tersebut Dan begitu pula Neraka Dia harus Melakukan Kesukaan-kesukaan Yang diinginkan oleh jiwa dia Maka dia akan Masuk ke dalam Dalam neraka Dan surga dan neraka itu Diiming-iming Dengan dua Hiasan tersebut Kalau mau masuk surga Silakan Harus Berkorban Mau masuk neraka Silakan Ini jalannya mudah Silakan Jadi ada dua-duanya Ada iming-imingnya Jadi hijab Jadi kalau surga Itu dihijab Dengan perkara-perkara Yang kita benci Ada pun neraka Diberikan hijab Dengan perkara-perkara Yang Disukai oleh syahawat Maka barang siapa yang ingin Masuk ke dalam surga Harus membuka hijab tersebut Harus melewati Dan begitu pula Barang siapa yang ingin Ke dalam neraka Dia harus membuka hijab itu Fa'amal makarih Yaitu Perkara-perkara Yang Yaitu hijab Yang merupakan Penghalang Yang ini Seorang Yang ini harus menempuh Atau membuka hijab tersebut Untuk menuju ke dalam surga Itu seperti Untuk itihad Dalam perkara ibadah Bersaha Untuk melakukan ibadah Dan continue Di atas peribadatan tersebut Istiqamah Dan juga Bersabar Atas kesulitan Kesulitannya Kadang kita Ibadah Penuh dengan kesulitan Kita harus bangun Pagi-pagi Udah enak-enak Tidak harus bangun Harta yang kadang kita miliki Harus sering kita korbakan Kita keluarkan Penuh dengan kesulitan Dan juga Mungkin kita Dizolimi sama orang Kita harus rela Untuk menahan Menahan Untuk tidak membalas Menahan Bersabar Memberikan maaf Bersikap lembut Memberikan sadaqah Dan juga Berbuat baik Membalas dengan kebaikan Tadkala didolimi Mungkin dibalas dengan kebaikan Dan juga bersabar Mengakang hawa nafsunya Dan yang semisal dengan itu Ini yang hal-hal seperti ini Disebut Al-makari Susah Ini berita tentang Atau keterangan Tentang bagaimana Jalan untuk menuju surga Itu jalan yang terjal Jadi kita harus Rela Untuk Mengorbankan Hal-hal yang kita cinta Sahawat-sahawat yang Membara Harus kita bisa pendam Awal nafsu Harus kita bisa kakang Baru kita lewati Baru kita lewati Dan memang ini merupakan Sunatullah Hatta di dunia pun Kita akan menjadi Kedudukan tinggi Kita harus melewati Perkara-perkara Yang kesulitan Tidak ada orang Yang tiba-tiba Menjadi milioner Kaya Pesti dia Kalau di Ada Dari Dari awal-awal Tumbuhnya itu Melewati kesulitan Kesulitan Apalagi surga Yang tidak ada Bandingannya Yang tidak pernah Dilihat Oleh mata Dan tidak pernah Terbetik dalam hati Kemudian Pembahasan yang selanjutnya Dia memberikan judul Ahlul Jannah Jadi Mereka-mereka yang Yang menjadi Penghuni surga Dan semoga kita semua Termasuk Penghuni surga Jadi mereka-mereka yang Telah menjadi Penghuni surga Jadi akan mengambil Ali Akan mengambil Ali Bagian-bagian Mereka yang memang Masuk dalam Neraka Rumah-rumah mereka Kekayaan mereka Yang memang ada Dalam surga Jadi mereka yang Masuk dalam surga Akan mengambil Ali Kekayaan-kekayaan Atau harta-harta Yang memang Yang dimiliki oleh Mereka yang masuk Dalam neraka Akan diambil Ali Kita akan jelaskan Ada hadith Jadi Jadi judul ini Menjelaskan Bahwa mereka yang Masuk dalam surga Akan mengambil Ali kekayaan mereka Orang-orang yang Masuk ke dalam Kedalam neraka Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Kepada setiap orang Dari manusia ini Bani Adam ini Ada dua rumah Dua tempat Rumah dia ada Di surga Dan juga ada Rumah di neraka Jadi setiap Manusia ini Bani Adam Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua rumah Dua tempat Yaitu dia Punya Tempat tinggal di surga Juga tempat tinggal Di neraka Thumma Inna man kata Kutiba له As-shakawah Min ahli Al-kufri Wa shirk Yarithuna Manazil Ah Yani Ahlul jannah Allati Kanat Ahlul jannah Allati Kanat Lahum Finnar Jadi Mereka Mereka Yang Ima Udah Ditaqdir Kan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan bagi mereka Keburukan Kesengsaraan Kecelakaan Dari orang-orang Ahlul kufur Orang-orang kufar Orang-orang musyrikin Maka mereka Akan mengambil Ali juga Tempat-tempat Mereka Yang penghuni Surga tadi Yang memang Tempat mereka Dalam neraka Akan diambil Ali oleh Oleh mereka Akan diambil Ali oleh mereka Jadi penghuni Surga juga Punya rumah Dalam neraka Jadi Tukaran Tukaran Akan diambil Ali oleh Yang penghuni Neraka Dan begitu Pula Sebaliknya Mereka-mereka Yang memang Tidakdirkan Dia akan Masuk Kedalam Surga Maka akan Mengambil Ali rumah-rumah Mereka Yang masuk Dalam Dalam Neraka Sebagaimana Allah SWT Berfirman Tentang Mereka Orang-orang Yang Mumin Yang beruntung Setelah Menyebutkan Amalan-amalan Mereka Dan mereka Mereka-mereka Itulah Yang akan Mewarisi Maksud Mewarisi Yang mereka 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 akan Mengambil Ali Surga Ferdos Dan mereka Kekal Di dalamnya Imam Ibn Kaffir R.A. Ketika Menterfsirkan Ayat ini Dia mengatakan Membawa Rewayat Dari Ibn Nabi Hatim Membawa Isnatnya Dan Dari Sahabat Tabi Hureyrah R.A. Rasul S.A.W. Bersabda Mamingku Minah Adin Illa Walahum Manzilan Tidak ada Seorang pun Dari Antara Kalian Ini Melainkan Dia mempunyai Dua rumah Atau Dua tempat Tidak diberikan Dari Allah S.W.T Dua tempat Manzilun Filjanna Wa manzilun Filnar Tempat Dia di Neraka Dan tempat Dia di Surga Tempat Dia di Surga Dan tempat Dia di Neraka Ada pun Orang-orang Yang beriman Kepada Allah S.W.T Dia akan Membangun Rumah Membangun Rumah Dia yang Memang Ada Dalam Surga Dan Akan Meruntuhkan Rumah Rumah Mereka Yang ada Dalam Dalam Neraka Dan juga Dirawatkan Dari Said Ibn Jumir Yang Semisal Dengan Hadith Di atas Tadi Orang-orang Mumin Itu Akan Mengambil Alih Tempat-tempat Yang dimiliki Orang Kufar Dalam Surga Akan Diambil Alih Oleh Orang-orang Mumin Dan Adapun Mereka Orang-orang Kufar Itu Mereka Meninggalkan Peribadatan Dan Meninggalkan Apa yang Diperintahkan Mereka Dan Lupa Tentang Tujuan Pencipta Mereka 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 Berhak Untuk Memiliki Mereka Orang-orang Yang Mumin Untuk Mengambil Alih Karena Mereka Telah Membangkang Maka Rumah-rumah Mereka Yang ada Dalam Surga Diambil Oleh Orang-orang Mumin Mumin Mereka Taat Kepada Mereka Bal Ablak Min Hadah Disana Juga Ada Riwayat Yang Lebih Keterangan Yang Lebih Jelas Tentang Hal Ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Suhih Muslim Dari Abi Burdah Dari Abi Musa Bahasanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yaji Unasun Yawmal Qiyamati Minal Muslimin Bithunubin Amthal Al-Jibal Akan Datang Sekelompok Manusia Atau Manusia Pada Hari Kiamat Kelak Sekelompok Manusia Akan Datang Pada Hari Kiamat Kelak Dengan Membawa Dosa Yang Amthal Al-Jibal Dosa Yang Sepenuh Gunung Dosanya Sepenuh Sepenuh Gunung Kemudian Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Ampunan Kepada Mereka Kemudian Dosa Yang Sepenuh Gunung Tadi Ditimpahkan Kepada Orang Orang Yahudi Dan Nasarah Ditimpahkan Dan Dalam Riwayat Lain Rasul Sallallahu Sallallahu Bersabda Jadi Tadkala Pada Hari Kiamat Kelak Jadi Allah Subhanahu Ata'ala Akan Memberikan Kepada Setiap Orang Yang Muslim Yang Beriman Ada Orang Yahudi Atau Ada Orang Nasroni Itu Sebagai Tebusan Bagi Dia Untuk Masuk Dalam Neraka Ganti Dia Untuk Masuk Dalam Neraka Jadi Setiap Muslim Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Ata'ala Sebagai Harta Untuk Menebus Diri Dia Untuk Ganti Dia Untuk Masuk Dalam Neraka Ini Tebusan Kamu Ini Engkau Berikan Masuk Dalam Neraka Tebusan Ini Sebagai Tebusan Yang Akan Dikirim Kedalam Neraka Masing Masing Orang Akan Diberikan Orang Yahudi Satu Orang Ini Satu Ini Satu Akan Menjadi Tebusan Bagi Dia Untuk Tidak Masuk Dalam Neraka Dan Orang Ini Akan Dikirim Dalam Neraka Wahadal Hadith Kakaulihi Ta'ala Hadith Ini Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tilkal Jannat Allati Nurithu Min Ibadina Mangkana Taqiyan Itulah Surga Yang kami Wariskan Kepada Hamba Hamba Kami Bagi Mereka Mereka Yang Bertakwa Mangkana Taqiyan Dan Dan Itulah Surga Yang Kalian Warisi Dengan Sebab Amalan Yang Kalian Lakukan Mereka Akan Mengambil Ali Bagian Bagian Yang Dimiliki Oleh Orang Kufar Akan Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Masuk Dalam Surga Akan Diambil Ali Kekayaan Mereka Jadi Bapini Menjelaskan Bahwasannya Setiap Kita Ada Dua Tempat Ima Di Surga Ima Neraka Kita Sekarang Mau Pilih Mau Kita Hias Yang Dalam Surga Atau Kita Hias Dalam Neraka Jadi Surga Kita Yang Buat Kita Yang Buat Surga Itu Dan Juga Neraka Kita Yang Buat Kemudian Pembahasan Yang Selanjutnya Pembahasan Yang Selanjutnya Ahlinna Ahlil Jannah Ahlil Jannah Jadi Orang-orang Yang Lemah Yang Menjadi Mayoritas Penuduk Surga Itu Yang Menjadi Mayoritas Penuduk Surga Itu Dari Kalangan Orang-orang Yang Lemah Adu'afa Adu'afa Jadi Mayoritas Yang Menjadi Penghuni Surga Itu Adalah Dari Mereka Yang Dua'afa Orang-orang Yang Lemah Yang Sering Dicema'oh Masuk Pintu Ditolak Kamu Siapa Tidak Kenal Sana Mungkin Minta Tidak Dikasih Tidak Dikenal Di kolong Bawah Langit Tidak Dikenal Tidak Tidak Tetapi Dia Terkenal Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Mulia Orang Yang Kedudukannya Tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kena Ketundukan Dan Kena Keibadahan Keikhlasan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Tahu Siapa Yang Tahu Apa Yang Ada Dalam Hati Hanya Allah Seperti Kisah Tentang Uwis Al-Qurani Yang mana Rasul Memberikan Wasiat Kepada Umar Bin Khattab Kalau Engkau Bisa Bertemu Dengan Uwis Dan Engkau Bisa Untuk Meminta Ampun Untuk Dosa Dosamu Maka Minta Ampun Uwis Tidak Pernah Bertemu Dengan Nabi Akan Tapi Nabi Telah Memberikan Rekomendasi Tazkiyah Maka Ketika Waktu itu Umar Menjadi Khalifah Ketika Adatang Rombongan Dari Yaman Maka Umar Sering Bertanya Halfikum Uwis Apakah Ada Di antara Kalian Itu Yang Bernama Uwis Ada Yang Mengatakan Di antara Mereka Uwis Itu Orang Yang Yang Sering Dicemoh Di kalangan Kami Sering Dituduh Mencuri Tidak 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 Ada Apapanya Orang Yang Remeh Tidak Dikenal Oleh Kaumnya Tidak Dikenal Warga Warga Sekitar Dia Menganggap Dia Mungkin Bahasanya Tukang Sampah Belangan Seharian Mutar Gitu Tidak Dikenal Bahkan Menuduh Begini Begini Uwis Dan Umar Ketemu Dengan Uwis Dan Meminta Untuk Diampunkan Dosanya Dan Setelah Itu Beliau Menghilang Dan Tidak Tahu Kemana Menghilang Setelah Diketahui Jadi Kedudukannya Menghilang Uwis Al-Quran Tidak Dikenal Di bawah Langit Akan Tetapi Di Langit Dikenal Karena Menegakkan Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebukan Dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Dari hadith Harithah Ibn Wahab Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Mau Kukabarkan Kepada Kalian Tentang Pahuni Surga Sahabat Mengatakan Yang Ibn Wahab Rasul Kabarkan Kepada Kami Bila Mengatakan Rasul Sallallahu Sallallahu Akan Tetapi Ingat Kalau Dia Bersumpah Atas Nama Allah Maka Sumpahnya Itu Pasti Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa Banyak orang Kita remehkan Terkadang Kita Hatta Bahkan Kita Mendolimi Dia Nggak Tau Mungkin Digelap Malam Dia berdoa Kepada Allah Dan Langsung Diterima Doanya Dan Banyak Kisah Tentang Hal Tersebut Banyak Orang Orang Yang Terkadang Tertimpa Penyakit Begini Terkala Ditanya Telah Menghina Orang Doif Dengan Sebab Itu Terani Ayah Dia Kemudian Allah Berikan Balas Imam Al-Nawawi Rahimahullah Menyebutkan Ketika Mensyarahkan Hadith Ini Apa Maksud Setiap Orang Orang Yang Lemah Mutadoaf Manusia Menganggap Dia Atau Mencuma Oh Dia Ini Orang Nggak Ada Apapanya Mencaci Dia Menghina Dia Dan Berlaku Sombong Terhadap Orang Tersebut Kamu Ini Ngapain Kesini Ini Tempat Orang Orang Kaya Kita Makan Disini Orang Orang Yang Petinggi Kamu Sudah Pakaian Berawat Rambut Sudah Sana Nggak Diusit Lidaw Fihalihi Fid Dunia Karena Kelemahan Dia Yang Yang Dimiliki Dalam Hidup Ini Mungkin Baju Yang Dimiliki Cuma Itu Saja Nggak Diganti Sehingga Keadaan Harus Seperti Itu Mau Kita Paksain Bagaimana Bisa Jadi Mungkin Sabun Nggak Ada Sabun Nggak Ada Sisir Yang Dimiliki Sehingga Kita Langsung Membentak Tanpa Ada Keterangan Yang Yang Dimaksud Hadith Yaitu Mayoritas Bukan Semuanya Akan Tapi Yang Menjadi Mayoritas Penghuni Surga Itu Dari Kalangan Mereka Yang Lemah Bukan Maksud Semuanya Penduk Surga Itu Mereka Orang Lemah Akan Mayoritas Dan Kita Sudah Sebutkan Dalam Bab Yang Sebelumnya Yang Pertama Kali Masuk Dalam Surga Itu Dari Kalangan Orang Mereka Yang Fakir Itu Apa Mereka Nggak Ada Hisap Apa Yang Mau Dihisap Harta Tidak Ada Rumah Tidak Ada Ada Yang Banyak Harta Akan Dihisap Setiap Satu Persen Kemana Ini Dari Mana Ini Tidak Selesai Maka Disebutkan Dalam Sayyihain Dan Juga Dalam Musnad Imam Ahmad Dari Sahabat Usama Ibn Zaid Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Belum Menceritakan Qumtu Ala Babil Jannah Fakana Amat Fakana Amata Jadi Rasul Menceritakan Kepada Sahabat Aku Berdiri Di pintu Surga Aku Berdiri Di pintu Surga Kemudian Aku Menengok Siapa Saja Dalam Surga Ini Kemudian Aku Dapati Yang Mayoritas Orang-orang Yang ada Dalam Surga Itu Yaitu Al-Masakin Orang-orang Adapun Orang-orang Kaya Ashab Al-Juddi Orang-orang Kaya Al-Aghniya Mereka Tertahan Ditahan Dulu Karena Banyak Perkara-perkara Yang harus Selesaikan Ditanya Ini kemana Ini kemana Ini kemana Ini kemana Ini kemana Kemudian Setelah Itu Aku Menengok Lagi Masuk Ke Pintu Neraka Kemudian Aku Menengok Lagi Ke Pintu Neraka Siapa Yang Paling Banyak Yang Mayoritas Yang Menjadi Warga Neraka Ini Rasul Mengatakan Mayoritas Yang Masuk Itu Dari Kalangan Wanita Dari Kalangan Wanita Ini Sebagai Nasihat Bagi Kaum Hawa Mereka Yang Terbanyak Maka Merasa Mawas Diri Ya Taraja Strafeksi Diri Koreksi Diri Dan Dibutkan Dalam Soyuhain Juga Dari Ibn Abbas Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Mengabarkan Beliau Mengatakan Aku Menengok Pengen Melihat Kesurga Pernah Melihat Kesurga Faro'e Tu Akfaro Ahliha Al-Fukoro Dan Kebanyakan Dari Penghuninya Penghuni Surga Itu Adalah Kalangan Fukoro Al-Fukoro Dan Begitu Pula Aku Menengok Atau Melihat Neraka Kebanyakan Dari Penuduknya Itu Adalah Dari Kalangan Wanita Jadi Yanibab Ini Mengabarkan Kepada Kita Bahwa Mereka Mereka Yang Miskin Yang Dua Itu Yang Paling Banyak Dalam Surga Dan Rasul Sallallahu Assalam Yanib Miskin Wafakir Bukan Dalam Arti Kita Tidak Boleh Kaya Akan Tapi Bersikaplah Seperti Bagaimana Abdurrahman Ibn Naub Yang Kekayaannya Tidak Buat Dia Laleh Tidak Buat Dia Sombong Atas Orang Lain Ini Keterangan Tentang Yang Mayoritas Penduduk Surga Dan Banyak Hadith Tentunya Banyak Hadith Yang Menjelaskan Tentang Bagaimana Kedudukan Orang Orang Yang Kadang Diremehkan Tidak Terkenal Di bawah Kolong Langit Ini Akan Terkenal Di langit Terkenal Di langit Pembahasan Yang Selanjutnya Yang Berjudul Halir Rijal Akfar Fil Jannah Am Nisa Ini Sebuah Pertanyaan Apakah Yang Menjadi Mayoritas Yang Menjadi Penghuni Surga Itu Dari Kalangan Laki Laki Atau Dari Kalangan Wanita Tadi Sempat Kita Singgung Di Sebelumnya Bahwa Yang Menjadi Mayoritas Penhuduk Neraka Itu Adalah Kalangan Wanita Apakah Merupakan Kelaziman Berarti Sedikit Neraka Dalam Surganya Ini Kita Lihat Apakah Ada Keterangan Atau Ada Hadith Yang Menjelaskan Seperti Itu Maka Disebutlah Ada Bab Selanjutnya Karena Ada Hadith Yang Menjelaskan Bahwa Wanita Itu Banyak Dalam Surga Kenapa Bisa Seperti Itu Bagaimana Cara Mengkombinasikannya Menjama' Menjama' Kita Akan Lihat Disini Dan Ini Pertanyaan Perkara Sudah Pernah Diperdebatkan Oleh Para Sahabat Takhas Takhas Marrijal Wan Nisa Fihada Wassahabat Ahya Jadi Dulu Terjadi Perdebatan Perbincangan Dari Kalangan Laki-laki Dan juga Wanita Dan Sahabat Waduh Itu Masih Hidup Terjadi Perbincangan Tentang Hal Ini Maka Disebutkan Dalam Sahih Muslim Dari Ibn Sirin Jadi Terjadi Perdebatan Antara Perempuan Wanita Dan Laki-laki Siapa Diantara Mereka Yang Paling Banyak Dalam Surga Dan Bahkan Dalam Reweyat Lain Disebutkan Mereka Saling Membangga Banggakan Atas Apa Kalian Saling Memamerkan Berbincang Dalam Masalah Apa Mereka Mengatakan Apakah Dalam Surga Itu Yang Paling Banyak Itu Dari Kalangan Wanita Atau Kalangan Laki-laki Kemudian Mereka Bertanya Kepada Abu Khurairah Kemudian Abu Khurairah Menjawab Alain Alain Nisa Til Jannati Akhtar Abu Khurairah Mengatakan Dalam Surga Itu Yang Terbanyak Itu Dari Kalangan Wanita Dari Kalangan Wanita Ini Kabar Gembira Bagi Kau Wanita Akan Tapi Tunggu Dulu Jangan Terlalu Berlebihan Jadi Rombongan Yang Pertama Kali Yang Masuk Dalam Surga Itu Wajah Mereka Seperti Bulan Purnama Wajah Mereka Seperti Bulan Purnama Bersinar Kemilau Ada pun Rombongan Yang Setelahnya Muka Mereka Seperti Kilauan Bintang Yang Bersinar Di Langit Dan Masing Masing Mereka Mempunyai Dua Istri Dua Istri Dunia Mungkin Satu Tapi Surga Dua Ini Kabar Gembira Juga Bagi Laki Laki Mungkin Satu Jangan Bersedih Jangan Yara Mukho Atau Yuro Mukho Suqihima Min Waro Il Laham Yang Sumsum Tulang 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 Itu Dilihat Dari Luar Ini Kelihatan Saking Bersinya Sucinya Berkilau Jadi Sumsum Tulang Kelihatan Dari Luar Dari Luar Daging Kelihatan Tapi Jangan Dibayangkan Kalau Disini Ketakutan Lari Ini Apa Dan Semua Mereka Yang Ada Dalam Surga Itu Adalah Syabab Mereka Adalah Pemuda Tidak Ada Yang Tua Rentah Tidak Ada Tidak Ada Dan Hadith Ini Wadih Sangat Jelas Yang Menjelaskan Bahwa Yang Menjadi Mayoritas Dari Penghuni Surga Itu Adalah Dari Kalangan Wanita Dari Kalangan Wanita Akan Tapi Sebagian Yang Lain Disana Ada Hadith Yang Lain Juga Bahwa Yang Menjadi Mayoritas Penghuni Surga Itu Dari Kalangan Rijal Laki Laki Rasul Sallallahu Sallam Bersabda Dengan Hadith Yang Sebelumnya Tadi Jadi Wahai Para Wanita Kata Nabi Sallam Yang Ketop Kepada Para Wanita Aku Telah Melihat Bahwa Kalian Ini Semuanya Yang Menjadi Mayoritas Penghuni Neraka Kemudian Pendapat Yang Pertama Membantah Ini Tidak Mesti Oke Kita Mengatakan Ini Kebanyakan Penghuni Neraka Akan Tapi Apakah Merupakan Kelaziman Mereka Menjadi Sedikit Penghuni Surga Terima Maka Kompromi Dari Dua Hadith Di Atas Tadi Beliau Disebutkan Disini Anan Nisa Akfaru Ahli Nah Wa Akfaru Ahli Jannah Jadi Wanita Ini Di Neraka Juga Banyak Di Surga Juga Banyak Jadi Dua Duanya Banyak Maka Bukti Atau Realita Membuktikan Bahwa Yang Banyak Diciptakan Dari Allah Di Muka Bumi Ini Kalangan Wanita Bukankah Dari Akhir Zaman Satu Orang Laki Laki Akan Memberikan Inayah Akan Memilikan Nafkah Kepada 50 Wanita Dan Sekarang Yang Banyak Itu Kalangan Wanita Kalangan Kalangan Wanita Mungkin Nanti Kita Lanjutkan Tentang Bagaimana Perbincangan Hal Ini Nanti Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Selanjutnya Namun Ini Semua Memberikan Motivasi Bagi Kita Untuk Kita Tetap Semangat Untuk Beramal Soleh Benar Kalau orang Mengatakan Surga Dan Neraka Itu Kita Yang Buat Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Telah Berikan Kepada Kita Bahannya Ini Amunisinya Ini Bahannya Ini Ini Bumbunya Ini Koncinya Semuanya Konci surga Sudah ada Bahannya Sudah ada Koncinya Diberikan Dan juga Neraka Juga Diberikan Ini Koncinya Ini Bahan-bahannya Bumbunya Apa Harus Ditaruh Apa Udah Tinggal Kita Sekarang Mau Buat Surga Atau Buat Neraka Itu Di Tangan Kita Dan Itu Saja Dapat Anda Sampaikan Pada Malam Hari Yang Berbagai Ini Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Itu Dari Anda Sendiri Dari Syaiton Ada Kebenaran Itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanakallahu Mawafi Hamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Antah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh